Ya, pemirsa dari Indeks Harga Samgabungan kita bergeser ke informasi emitan di mana PTS Hardware Indonesia TBK melanjutkan ekspansi tahun ini dengan rencana pembukaan hingga 10 gerai baru. Namun jumlah gerai baru yang akan dibuka tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. PTS Hardware Indonesia TBK berencana membuka gerai baru hingga 10 unit pada tahun ini. Rencana tersebut sejalan dengan potensi pembelian ekonomi di tahun ini yang akan mendorong daya beli masyarakat. Namun target pembukaan gerai tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun lalu di mana sepanjang tahun 2020 S Hardware telah membuka 14 unit gerai baru. Penurunan target ekspansi juga sejalan dengan penurunan alokasi belanja modal tahun ini yang menjadi 150 miliar rupiah. Sementara di sepanjang tahun 2020 lalu belanja modal emiten berkode saham Aces ini mencapai 250 miliar rupiah. Di tahun lalu emiten retail ini membuka gerai baru hingga 14 unit dengan luas total 39.100 meter persegi dengan demikian total gerai yang dimiliki S Hardware hingga akhir tahun lalu mencapai 208 gerai di seluruh Indonesia. Berbagai sumber untuk IDX Channel.